Keluarga Liu Liu Siner telah menceritakan kejadian itu kepada Liu dan para tetua, hal ini membuat para petinggi keluarga Liu ketakutan. Siner, apakah yang kamu katakan benar? Semua orang dari persekutuan Elixir Abadi terbunuh. Anda pasti bercanda, tanya Nyonya Liu dengan panik. Liu Siner berkata dengan cemas, itu benar. Ye Hong Yun, bajingan tak berguna itu, sudah melarikan diri. Dia tidak peduli dengan hidup kita. Kita harus memikirkan cara bagaimana ini bisa terjadi. Apakah kekuatan jiwa naga begitu mengerikan? Kepala keluarga Liu tercengang, pikirannya kosong. Jangan panik, Dragon Soul sedang mengincar Immortal Elixir Guild. Bahkan jika dia tidak melepaskan Heaven Illumination Immortal Abadi, dia tidak akan mengincar kita. Dragon Soul tidak akan bertindak sejauh itu dengan mengincar kita, kata tetua pertama, mencoba menekan rasa takutnya. Tetua pertama benar, tetua kedua dan yang lainnya mengangguk setuju. Siner, sebaiknya kau tinggal di keluarga Liu untuk sementara waktu. Jangan pergi ke Heaven Illumination Immortal Abadi untuk saat ini. Jika jiwa naga menargetkan Heaven Illumination Immortal Abadi, kita harus memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Heaven Illumination Immortal Abadi tidak akan bisa melakukan apapun pada kita saat itu, Liu bereaksi cepat. Siner, ayahmu benar, ini satu-satunya cara. Keluarga Liu agak jauh dari Heaven Illumination Immortal Abadi. Kita pasti bisa melarikan diri, nyonya Liu setuju. Baiklah, Liu Siner mengangguk, merasa lega. Keluarga Liu tidak seserius Heaven Illumination Immortal Abadi. Jika jiwa naga ingin menargetkan Heaven Illumination Immortal Abadi, maka Heaven Illumination Immortal Abadi tidak akan mampu berbuat apapun terhadap mereka. Ye Hong Yun kejam, begitu pula Liu Siner. Pada saat ini, semua orang di Heaven Illumination Immortal Abadi merasa gelisah. Beberapa murid yang lebih pemalu telah diam-diam meninggalkan Heaven Illumination Immortal Abadi. Banyak pengikut mencari alasan untuk meninggalkan gunung, takut jiwa naga akan tiba-tiba menyerang. Namun beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, jiwa naga tidak mengirim siapapun untuk membunuh mereka. Tidak ada gerakan sama sekali. Alam abadi kuno juga menjadi tenang. Tampaknya mereka terlalu khawatir. Jiwa naga sama sekali tidak peduli dengan Heaven Illumination Immortal Abadi. Setelah beberapa hari tidak ada pergerakan, Ye Hao Chang dan yang lainnya tidak lagi takut seperti sebelumnya. Jika Dragon Soul sungguh-sungguh ingin menghancurkan mereka, ia pasti akan melakukannya. Aula Guzun Batas besar berwarna merah darah menyelimuti seluruh Aula Guzun, mengisolasi semua aura di Aula tersebut. Berdengung Di dalam batas berwarna merah darah, istana bergetar hebat. Kekuatan penghancur yang sangat kuno menyebar dari retakan emas. Tekanan yang mengerikan mengguncang seluruh istana Guzun, membuat mereka merasa tidak berdaya. Master Aula Penguasa Gu, Si Suan Ming dan Si Nguying sedang berlutut di alun-alun. Cahaya cemerlang itu menghilang, kekuatan penghancur pun menghilang, dan semuanya kembali normal. Selamat datang, Raja Abadi. Si Suan Ming dan yang lainnya berlutut dengan hormat untuk menyambutnya. Puluhan ribu murid juga berlutut, seolah-olah mereka menyambut leluhur mereka. Retakan yang awalnya berwarna emas telah berubah menjadi pusaran emas. Aura yang sangat mengerikan menyebar dari pusaran tersebut. Tak lama kemudian, pusaran emas itu berguncang dan seorang lelaki tua muncul entah dari mana. Orang ini adalah kepala Aula Kuil Abadi, Fen Tianji, yang dikenal sebagai Raja Abadi. Dari aura mengerikan Raja Abadi, dapat dilihat bahwa dia lebih kuat dari Kaisar Iblis. Dia mungkin bisa bertarung dengan Mo Yan. Kekuatannya sungguh mengerikan. Setelah Raja Abadi muncul, tiga sosok tua muncul dari udara tipis. Mereka adalah tiga tetua agung dari Kuil Abadi. Mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan, seolah-olah mereka dapat menghancurkan segalanya. Tetua agung Zugekinghuai, tetua kedua Suanbei, dan tetua ketiga Yiwuking semuanya adalah dewa kuno bintang sembilan puncak. Kekuatan mereka sebanding dengan Xiaohuji dan yang lainnya. Fen Tianji dan tiga tetua agung melayang turun dengan keagungan yang luar biasa, seolah-olah mereka adalah dewa yang turun. Kekuatan mereka yang mengerikan mengejutkan semua orang di Aula Guzun, tetapi di saat yang sama, mereka luar biasa bersemangat. Ahli yang sangat menakutkan, setidaknya mereka tidak takut pada Jiwanaga. Selamat datang, tiga tetua agung. Si Suanming dan yang lainnya berlutut dengan hormat lagi. Bangunlah, Fen Tianji berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Raja Abadi. Semua orang di Aula Guzun mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Si Suanming, kekuatanmu telah meningkat pesat. Kau tidak mengecewakanku. Tetua agung Zugekinghuai tersenyum tipis dan membelai janggut putihnya seperti biasa. Si Suanming menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Terima kasih, Raja Abadi dan Tetua Agung, karena telah menganugerahkan kepadaku kekuatan kuno dan teknik pangu. Aku memang lamban dan hanya memahami dasar-dasarnya, tetapi aku telah berkembang pesat. Mem, berkultifasilah dengan baik. Itu akan sangat membantu kekuatan tempurmu. Zugekinghuai tersenyum tipis dan berkata, Kamu belum sepenuhnya memahami kekuatan kuno di tubuhmu. Luangkan waktu sebentar. Aku akan mematuhi perintah Tetua Agung. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menguasai kekuatan kuno secepat mungkin. Kata si Suanming dengan penuh hormat. Bagaimana dengan si Tianfeng? Kenapa dia tidak keluar? Fen Tianji bertanya dengan nada tidak puas. Raja Abadi, Tianfeng sedang berkultifasi dalam pengasingan. Ini adalah saat yang kritis, jadi dia tidak keluar untuk menyambutmu. Mohon maafkan dia. Si Suanming dengan cepat menjelaskan dengan hormat, takut Raja Abadi akan menghukumnya. Momen kritis. Eternal Monarch mengerutkan kening dan bertanya, Apakah ini terobosan untuk menjadi Nine Star Ancient Immortal Venerable? Si Suanming menjawab dengan hormat, menjawab pertanyaan Raja Abadi. Kekuatan kuno yang diberikan oleh Raja Abadi telah memungkinkan Tianfeng berhasil menerobos ke alam sembilan bintang kuno abadi mulia. Sekarang, dia menggunakan ramuan kelas abadi untuk menerobos ke puncak alam sembilan bintang kuno abadi mulia. Oh, menerobos ke puncak, Raja Abadi sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum puas dan berkata, Yah, lumayan juga. Anak ini benar-benar tidak mengecewakanku. Tetua Agung Zuge King Huai tersenyum tipis dan berkata, Bakat Si Suanming tidak buruk. Tentu saja, dia tidak akan mengecewakan kepala istana. Si Suanming menghela nafas lega saat mendengar ini. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. Raja Abadi, tiga tetua, silakan masuk ke Aula Utama. Si Suanming dengan hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuk, memberi isyarat mengundang. Empat Buddha Agung itu sangat menakutkan, dan Si Suanming tidak berani ceroboh. Men, Fen Tianji dan tiga tetua Agung menganggup puas. Seni pangu yang kau sebutkan, apakah benar-benar sekuat itu? Fen Tianji bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka memasuki Aula Utama. Si Suanming berpikir sejenak dan berkata dengan hormat, menanggapi Raja Abadi, Jiwa Naga dan tiga tetua Agung dari kuil langit berkobar bertarung. Seni pangu yang mereka gunakan sangat kuat. Seni itu dapat langsung meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat dan menekan tiga tetua Agung. Oh, seketika meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat, Fen Tianji dan tiga tetua Agung terkejut. Si Suanming berkata dengan hormat, itu benar. Jiwa Naga memiliki banyak seni pangu yang kuat. Xiao Hu Ji dan dua tetua lainnya dikalahkan. Penguasa Jiwa Naga sangat kuat. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan jiwa. Dia melukai Xiao Hu Ji dengan parah. Penguasa Jiwa Naga, Fen Tianji sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, Aku belum pernah mendengarnya. Cepat ceritakan padaku apa yang terjadi, terutama penguasa Jiwa Naga. Dia dapat dengan mudah melukai Xiao Hu Ji. Orang ini tidak sederhana. 3.272 Di Aula Utama Si Suanming menceritakan kepada Raja Abadi dan ketiga tetua segala sesuatu yang terjadi selama pertempuran besar, yang sangat mengejutkan mereka. Ruang yang dipadatkan oleh kekuatan dewa ruang dihancurkan oleh penguasa Jiwa Naga dengan satu jari. Suge King Huai dan dua tetua lainnya tercengang. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan dewa spasial. Bahkan Fen Tianji tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mematahkannya dengan satu jari, namun penguasa Jiwa Naga berhasil melakukannya. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Jika memang begitu, kekuatan dewa Jiwa Naga setara dengan kekuatanku. Fen Tianji berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menyangka kekuatan dewa Jiwa Naga begitu mengerikan. Suanbei berkata dengan kaget, dengan kekuatan seperti itu. Meskipun dia tidak sekuat master istana, dia tidak jauh lebih lemah. Selain penguasa Jiwa Naga, Kiyu Tian juga cukup kuat. Aku akui bahwa aku bukanlah lawannya. Niat pedangnya sangat kuat, dapat mengubah dan melukai orang. Lebih jauh lagi, dia dapat memaksa Xiao Wuji mundur dengan satu pedang. Si Suanming melanjutkan. Dia memaksa Xiao Wuji mundur dengan satu pedang. Wajah Suanbei berubah. Transformasi niat pedang. Wajah Fen Tianji terkejut. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Suge Kinghui berkata dengan sungguh-sungguh, Kiyu Tian ini tidak sederhana. Manisvestasi esensi pedang adalah ranah yang paling menakutkan dari jalan pedang. Menurut para leluhur, bahkan dewa kuno, atau bahkan dewa kuno bergelar, mungkin tidak dapat memahami ranah tertinggi dari jalan pedang. Untuk memahami manifestasi kehendak pedang, seseorang membutuhkan lebih dari sekadar tingkat kultivasi atau pemahaman tentang domain prinsip pedang. Seseorang juga membutuhkan keberuntungan. Seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan dapat memahami transformasi niat pedang. Dengan kekuatan yang lemah seperti itu, ini tidak mungkin. Tetua ketiga Yi Wuqing menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Fen Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, pengertian tentang pedang dao tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Niat pedang dapat melukai orang, ini jelas merupakan transformasi niat pedang. Tidak ada kesalahan, Jiwa Naga benar-benar membuatku semakin tertarik. Raja abadi, tanpa teknik pangu yang kuat, mereka tidak cukup kuat. Kiyu Tian mungkin tidak dapat menggunakan manifestasi kehendak pedang. Ini mungkin terkait dengan teknik pangu, tambah si Wuying. Jika kita menyegel titik akupuntur mereka, mereka tidak akan bisa menggunakan taktik pangu. Tidak sulit untuk menghadapi mereka, tetapi tidak akan mudah untuk menghadapi penguasa Jiwa Naga, kata Xuanbei. Dela perang Jiwa Naga dan leluhur dari empat klan besar bekerja sama dan mampu melawan Xiao Wuji dan yang lainnya. Kekuatan mereka tidak sederhana, kita tidak bisa meremehkan mereka. Suge Qinghui menggelengkan kepalanya. Wajah Tua Fen Tianji menjadi serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, Istana Suci Langit Berkobar telah mengirim tiga tetua, jelas bahwa mereka mengincar metode pangu. Istana Suci Kuno yang tak terhingga juga harus ikut campur, metode pangu yang begitu kuat tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Tetua Agung, sampaikan perintah, segera kirim orang untuk secara diam-diam mengawasi Istana Suci Kuno yang tak terhingga dan Istana Suci Langit Berkobar. Iya, Suge Qinghui menjawab dengan hormat. Yang tidak diketahui Fen Tianji dan yang lainnya adalah bahwa Istana Suci Kuno yang tak terduga telah bekerja sama dengan Istana Ilahi Langit Berkobar dan sangat yakin dalam merebut metode pangu. Melapor kepada Raja Abadi, dalam pertempuran antara Jiwa Naga dan Aula Guzun, jika bukan karena Istana Dewa Abadi, Aula Guzun pasti sudah hancur. Jiwa Naga tidak menaruh perhatian pada Istana Dewa Abadi. Si Suan Ming melaporkan dengan hormat. Apa, Si Suan Ming? Apakah kau pikir aku bodoh? Apakah kau pikir aku tidak tahu trik-trik kecilmu? Wajah tua Fen Tianji langsung dipenuhi amarah saat mendengar itu. Menurut Fen Tianji, Si Suan Ming hanya ingin membuat Istana Ilahi Abadi mengambil tindakan, jadi dia sengaja mengatakan Jiwa Naga untuk mempermalukan Istana Ilahi Abadi. Si Suan Ming begitu ketakutan sehingga dia langsung berlutut, keringat dingin menetes di punggungnya saat dia berkata dengan hormat, bawahan ini tidak berani. Apa yang dikatakan bawahan ini adalah kebenaran, semua orang di Aula Guzun dapat bersaksi. Si Muying segera berkata dengan hormat, melapor kepada Raja Abadi, apa yang dikatakan kepala Istana adalah kebenaran. Jiwa Naga pernah berkata bahwa dia akan menunggu Istana Dewa Abadi mengambil tindakan sebelum menghancurkan Aula Guzun, itu bukanlah kebohongan. Huff, aku rasa kau tidak akan berani berbohong. Raja Abadi mendengus, Jiwa Naga berani meremehkan Istana Ilahi Abadi, itu berarti mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Istana Langit Berkobar telah dikalahkan. Mereka pasti akan mengambil tindakan lagi. Kita lihat saja nanti, Fen Tianji berkata dengan sungguh-sungguh. Fen Tianji berkata dengan serius juga, kirim seseorang untuk memantau Jiwa Naga. Aku perlu tahu segalanya tentang Jiwa Naga. Segala sesuatu tentang Jiwa Naga. Apakah ada orang di dunia abadi kuno yang mengetahuinya? Melapor kepada Raja Abadi, lokasi Jiwa Naga selalu menjadi misteri. Mereka telah menyembunyikan diri dengan sangat baik, tidak ada yang tahu di mana mereka berada, mustahil untuk memantau Jiwa Naga. Si Xuan Ming berkata dengan hormat, merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Tidak seorang pun tahu di mana Jiwa Naga berada, mereka hanya tahu bahwa jika ingin menemukan Jiwa Naga, seseorang harus pergi ke restoran Feng di kota abadi Bulan Surgawi. Dua pertempuran besar terjadi di kota abadi Bulan Surgawi, tambah si Muying. Kalau begitu, utuslah seseorang untuk mengawasi restoran Feng secara diam-diam. Siapa tahu, Jiwa Naga mungkin bersembunyi di kota abadi Bulan Surgawi. Feng Tianji berkata dengan suara yang dalam. Istana Kaisar Abadi Feng Wuchen tengah memurnikan pil di pavilion alkimia, sementara Tetua Gu Yue hanya menonton dari samping, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, yang membuat Tetua Gu Yue penasaran adalah Feng Wuchen telah memurnikan begitu banyak pil kelas Kaisar Abadi Kuno yang identik, kualitasnya jelas sangat tinggi, masing-masing merupakan yang terbaik dari yang terbaik, tetapi Feng Wuchen tidak merasa puas dengan semua itu. Hal ini membuat Gu Yue penasaran. Kualitas seperti apa yang harus ia penuhi? Yang mulia, pil jenis apa ini? Kamu sudah memurnikan lebih dari seratus, dan kamu masih belum puas. Gu Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit, bukannya aku tidak puas, kualitas pilnya tidak buruk, ini adalah pil yang dapat membantu menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno, ini disebut pil Jiwa Kaisar. Begitu ya, memang banyak penguasa jiwa naga yang membutuhkan pil ini untuk menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno. Tetua Gu Yue mengangguk sedikit sambil tersenyum. Ia tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen juga akan membutuhkan pil ini. Penatua Agung, aku akan mengasingkan diri untuk menerobos, pil ini sudah cukup, sisanya akan dibagikan kepada tuan-tuan terhormat jiwa naga. Kau juga harus mengasingkan diri untuk berkultivasi, seharusnya tidak ada hal besar yang terjadi dalam waktu dekat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Saat dia selesai berbicara, Feng Wuchen sudah menghilang. Lebih dari seratus pil, jiwa naga memiliki lebih banyak ahli Kaisar Abadi Kuno. Tetua Gu Yue berkata sambil tersenyum. Akan tetapi, saat Gu Yue baru saja selesai bicara, wajah tuanya tiba-tiba bergetar. Apa yang baru saja dikatakan yang mulia, dia ingin menggunakan pil jiwa Kaisar. Gu Yue tiba-tiba membelalakan matanya karena terkejut, dan berkata dengan tak percaya, yang mulia ingin menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno. Ini, bagaimana ini mungkin? Kapan kultivasi yang terhormat Lord mencapai tingkat seperti itu? Bukankah dia seorang Kaisar Abadi Kuno? Dalam kesan Gu Yue, tingkat kultivasi Feng Wuchen seharusnya berada di alam Kaisar Abadi Kuno, lagi pula, Jian Chou dan yang lainnya baru saja menerobos ke alam Abadi Emas, dan tingkat kultivasi Feng Wuchen selalu lebih rendah daripada Jian Chou. Di dalam ruang cincin ilahi, pagoda reinkarnasi sangat tenang, meski tidak berubah dari sebelumnya, tampaknya tidak ada kesan mendominasi. Melihat pagoda reinkarnasi yang tenang, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku tidak tahu kapan aku akan bisa membuka segel Kaisar Abadi, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Lupakan saja, mari kita menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno terlebih dahulu. 3273 Sejak pagoda reinkarnasi ditutup, Kaisar Agung telah menghilang sepenuhnya dan tidak pernah muncul lagi. Tekanan energi destruktif yang tak terbayangkan itu tidak pernah muncul lagi. Tuan, pagoda reinkarnasi tidak bereaksi sama sekali. Pagoda itu pasti ditekan oleh kekuatan yang mengerikan. Jika kita menghadapi sesuatu yang bahkan Tuan tidak dapat memecahkannya, apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Senjian. Jiwa naga telah menjadi sangat kuat sekarang. Setelah beberapa saat, ia akan menjadi lebih kuat lagi. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah kekuatan kuno, kita tidak akan takut. Apa yang tidak dapat kita selesaikan? Feng Wuchen tersenyum. Ia tidak khawatir akan ada seseorang yang dapat mengancam keberadaannya di dunia Abadi Kuno. Bahkan jika klan mimpi buruk kembali untuk membalas dendam, jiwa naga tidak akan takut. Jika seorang ahli Dewa Kuno menyerang, cincin Dewa Kuno milikku tidak hanya untuk pamer. Feng Wuchen terus tersenyum. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan harta karun yang ia butuhkan untuk kultivasi. Kultivasi Feng Wuchen telah mencapai alam Abadi Emas Bintang 7. Dia tidak jauh dari alam Kaisar Abadi Kuno. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berkultivasi. Aku akan mulai berkultivasi. Jangan ganggu aku, kata Feng Wuchen dengan tenang. Pertarungan jiwa naga dengan tiga tetua kuil langit berkobar telah melukai Xiao Wu Ji dan melumpuhkan alam alkemis Gu Chang Ching. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia Abadi Kuno terkejut. Bahkan kekuatan tertinggi pun tidak akan dengan mudah memprovokasi jiwa naga sekarang. Memanfaatkan kesempatan ini, Feng Wuchen berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno. Pil jiwa Kaisar telah disempurnakan. Dia hanya perlu menunggu kultivasinya mencapai alam Abadi Emas Bintang 9 dan menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno. Terobosan dua bintang sebelumnya adalah hasil dari kultivasi avatar roh primordial. Namun, butuh waktu hampir setengah bulan di dunia luar. Agak lambat, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh aslinya tidak perlu diolah. Kultivasi avatar roh primordial dapat membantu Feng Wuchen menerobos. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan iri padanya. Feng Wuchen sebenarnya menganggapnya lambat. Tuan, menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno tidaklah sulit sama sekali. Manik-manik suci yang menantang surga sudah cukup bagi Tuan untuk menerobos dengan lancar. Suara hormat pedang dewa naga terdengar. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, alam di dunia Abadi Kuno sangat penting. Itu menentukan apakah seseorang dapat naik ke alam Pangu atau tidak. Selain itu, aku baru saja menembus beberapa bintang dengan bantuan manik ilahi yang menentang surga belum lama ini. Jika aku menggunakannya lagi, itu akan sangat memengaruhi fondasiku. Bagus untuk meningkat dengan cepat, tetapi aku membutuhkan fondasi yang kuat untuk mendukungnya. Manik dewa penentang surga hanya digunakan untuk sementara waktu, jadi Feng Wuchen tidak berani menggunakannya lagi. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan sejumlah besar harta surgawi untuk mengolahnya. Dengan sebuah pikiran, klon roh primordial Zhang Xuan berhenti berkultivasi. Dengan bantuan avatar Yuan Spirit, serta energi spiritual luar biasa yang disediakan oleh tanaman obat abadi dan benang sari abadi, seharusnya tidak butuh waktu lama bagiku untuk mencapai alam kaisar abadi kuno, pikir Feng Wuchen dalam hati. Feng Wuchen duduk bersila sambil mengedarkan seni penentang surga primordial dan segera memasuki kondisi kultivasi. Dengan bantuan puluhan avatar Yuan Spirit, kultivasi Feng Wuchen meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan peningkatan yang luar biasa. Butuh waktu hampir setengah tahun untuk mencapai alam kaisar abadi kuno, yang berarti lebih dari sebulan di dunia luar. Feng Wuchen diam-diam merasa puas. Hanya ketika seseorang mencapai alam kaisar abadi kuno, ia dapat dianggap sebagai ahli sejati. Sambil menarik napas dalam-dalam, Feng Wuchen menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Tepat saat Feng Wuchen memasuki tahap kultivasi, gambaran kabur dan kacau di benaknya muncul lagi. Mata darah kekacauan muncul lagi. Di ruang spiritual Feng Wuchen, binatang api misterius yang kacau muncul. Mata darah kekacauan muncul lagi. Setiap kali anak ini berkultivasi, dunia kekacauan akan terbuka dengan sendirinya. Anak ini sama sekali tidak menyadarinya. Aneh, dunia kekacauan melahap semua warisan kaisar agung yang lemah itu. Apa gunanya? Binatang api misterius kekacauan itu sangat bingung. Namun saat ia mengamati, sebuah lukisan surgawi mulai muncul di alam kacau Feng Wuchen. Lukisan itu samar-samar terlihat dan memancarkan cahaya berwarna-warni. Selain itu, lukisan itu memancarkan aura yang lemah namun sangat menakutkan. Apa itu? Binatang api misterius yang kacau itu bingung dan berkata, bagaimana sebuah lukisan bisa terbentuk di dunia kacau. Apa yang dilambangkan lukisan ini? Kekuatan ini sangat dahsyat. Kekuatan yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Kultivasi binatang api misterius yang kacau itu mengerikan. Dapat dikatakan bahwa ia sangat kuat, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan misterius ini. Di dunia segudang, apakah ada kekuatan yang lebih kuat dari dunia caotik? Seharusnya itu mustahil. Tapi mengapa kekuatan lemah dalam lukisan ini membuatku merasa sangat berbahaya? Binatang api misterius yang kacau itu berpikir dalam hati. Ia sangat penasaran dengan kekuatan macam apa itu, tetapi ia tidak percaya bahwa ada kekuatan yang lebih kuat daripada dunia kacau. Namun, lukisan ilahi yang misterius dan kekuatannya segera menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Tidak ada aura yang tersisa. Hah, mengapa benda itu menghilang? Binatang api misterius yang kacau itu terkejut. Lukisan ilahi menghilang dan warisan Kaisar Agung 10 arah muncul lagi. Namun, berbeda dari sebelumnya. Kekuatan warisan diserap oleh mata darah kekacauan. Apa yang sedang terjadi? Binatang api misterius yang kacau itu bahkan semakin bingung. Tetapi pada saat ini, binatang api misterius yang kacau itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru, apa yang terjadi? Wilayah spiritual caotik milik orang ini sedang berkembang. Itu benar, wilayah spiritual caotik tengah berkembang. Apakah caotik blutai membantunya tumbuh? Apakah karena kekuatan misterius tadi? Bagaimana ini mungkin? Monster macam apa orang ini? Bukan hanya dunia caotik yang terbentuk dengan sendirinya, tetapi wilayah spiritual caotiknya juga dapat tumbuh. Orang ini hanyalah seorang celestial emas dari surga yang maha meliputi segalanya. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku bahkan belum mengolah dunia caotik, tapi orang ini sudah mengolah wilayah spiritual caotiknya. Binatang api misterius yang kacau itu langsung merasa seolah-olah telah dipukul sejuta kali lebih keras. Ia hampir mati karena marah. Waktu berlalu hari demi hari, Feng Wuchen, yang berkultivasi dengan gila-gilaan, tingkat kultivasinya meroket. Dalam waktu lebih dari sebulan, Feng Wuchen telah berhasil menembus ke golden celestial bintang delapan dari Great All Embracing Heaven. Dengan kecepatan kultivasinya yang mengerikan, dia telah meninggalkan para jenius teratas di dunia abadi kuno dalam debu. Seperti yang diduga, semakin kuat kultivasi seseorang, semakin besar pula tenaga dan waktu yang dibutuhkan. Ketika tingkat kultivasi Feng Wuchen berhasil menembus ke kaisar abadi kuno bintang 1, hampir setengah tahun telah berlalu. Itu lebih dari sebulan di dunia luar. Seberapa mengerikan kecepatan kultivasinya untuk menerobos ke alam abadi kuno bintang 3 dalam waktu lebih dari sebulan. Viu, alam kaisar abadi kuno bintang 1 telah dikonsolidasikan, dan kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Seperti yang diharapkan dari alam kaisar abadi kuno, kekuatan ini benar-benar dahsyat, kata Feng Wuchen dengan penuh semangat. Dengan jentikan telapak tangannya, mutiara ilahi yang menentang surga muncul di telapak tangan Feng Wuchen entah dari mana. Setelah berkultivasi dengan gila-gilaan selama lebih dari setengah tahun, dia sudah dapat menyerap mutiara ilahi yang menentang surga. Aku ingin tahu seberapa banyak itu akan meningkat. Feng Wuchen menyeringai dan menantikannya. Dia segera menyerapnya tanpa ragu-ragu. 3274 Efek dari Ancient Immortal Emperor Realm Heaven Devling Divine Pearl sangat mengerikan. Karena alam kaisar abadi kuno yang menentang surga mutiara ilahi, jiwa naga dapat melahirkan begitu banyak penguasa abadi kuno. Bocah ini menggunakan harta ajaib ini untuk meningkatkan kultivasinya lagi. Di ruang spiritual, binatang api mendalam kekacauan primal bergumam sambil mengamati Feng Wuchen. Kaisar abadi kuno bintang 2 Kaisar abadi kuno bintang 3 Kaisar abadi kuno bintang 4 Kaisar abadi kuno bintang 5 Ketika Feng Wuchen selesai menyerap, kultivasinya melonjak dan mencapai alam kaisar abadi kuno bintang 5 dalam sekejap mata. Kultivasinya telah meningkat 4 bintang. Ditingkatkan 4 bintang. Sangat bagus. Feng Wuchen tertawa gembira saat merasakan kekuatannya meningkat pesat. Kenikmatan seperti itu membuat Feng Wuchen sangat bahagia. Harta karun apa ini? Terlebih lagi, itu disempurnakan oleh bocah ini sendiri dan meningkatkan kultivasinya sebanyak 4 bintang dalam sekejap. Binatang api mendalam kekacauan primal sekali lagi terkejut hingga ekstrim, wajah binatang buasnya yang sangat besar menegang. Selamat kepada guru karena telah berhasil mencapai alam kaisar abadi kuno bintang 5. Pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa-jiwa senjata lainnya berkata dengan hormat. Sayang sekali tidak ada kaisar agung yang mengangkat segel. Kalau tidak, aku bisa bersaing dengan kaisar agung dan mengkonsolidasikan kultivasiku. Feng Wuchen tertawa gembira. Kultivasinya telah meningkat pesat, tetapi tidak ada pergerakan dari pagoda reinkarnasi. Hal ini membuat Feng Wuchen diam-diam kecewa. Feng Wuchen, jika kau ingin bertanding, aku akan mencobanya. Suara binatang api mendalam kekacauan primal tiba-tiba bergema di cincin ilahi. Seekor binatang besar muncul entah dari mana. Binatang api suan kekacauan primal. Feng Wuchen terkejut saat dia menatap binatang api suan kekacauan primal dengan ngeri. Kau belum pergi. Kamu sudah berada di ruang spiritualku selama ini. Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Huff. Bukankah sudah kuceritakan padamu? Saya tidak bisa pergi. Binatang api primal keos suan berkata dengan tidak senang sambil menatap Feng Wuchen. Jelas, binatang itu dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Kupikir kau bercanda. Feng Wuchen berkata dengan canggung. Dia benar-benar tidak tahu bahwa binatang api mendalam kekacauan primal berada di ruang spiritualnya selama ini. Sebelumnya, dia benar-benar mengira binatang api suan primal keos sedang bercanda. Hentikan omong kosong itu. Ayo. Teriak binatang api mendalam kekacauan primal, dan hendak meletuskan kekuatan yang mengerikan. Tunggu. Raut wajah Feng Wuchen berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak. Berdengung. Kekuatan penghancur yang sangat dahsyat yang melampaui imajinasi Feng Wuchen meletus. Namun, bersamaan dengan teriakan keras Feng Wuchen, kekuatan itu langsung menghilang. Namun, hal itu tetap menyebabkan ruang di cincin ilahi bergetar. Sudah berakhir, Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan. Ada apa? Tanya Chaos Mysterious Fire Beast dengan bingung. Keluar dari sini. Cepat. Feng Wuchen berteriak cemas. Dengan satu pikiran, dia segera meninggalkan cincin ilahi itu. Apa yang dilakukan bocah nakal ini? Apakah ada alasan untuk takut padaku? Binatang api misterius Chaos tercengang. Akan tetapi, saat kekuatan mengerikan dari binatang api surgawi caotik meletus, meskipun segera menghilang, hal itu tetap saja membuat makhluk dari alam pangu itu khawatir. Hem, inilah kekuatan Chaos. Di suatu tempat misterius di alam pangu, seorang pria parubaya membuka matanya sedikit. Apakah orang itu sudah bangun? Pria itu bingung. Segera, dia melambaikan tangannya dan membentuk tirai cahaya. Di layar cahaya, ada ruang neraka dengan magma mendidih. Di segala arah, ada kegelapan tak berujung, yang penuh dengan misteri dan kengerian. Seluruh ruangan itu dipenuhi roh-roh pendendam dan pikiran-pikiran jahat yang tak ada habisnya, seolah-olah itu benar-benar neraka. Hanya ada sebuah altar besar, dan seluruh alun-alun ditutupi dengan formasi penyegelan. Dalam formasi penyegelan, ada seseorang yang terperangkap oleh formasi energi. Orang yang terjebak itu menundukkan kepalanya, dan rambut putihnya yang acah-kacakan terurai. Wajahnya tidak terlihat, tetapi dia tampak sedang tertidur lelap. Dia belum bangun. Pria parubaya yang sedang memperhatikan layar cahaya itu hanya meliriknya, lalu menyingkirkan layar cahaya itu. Pria itu mengangkat kepalanya sedikit, dan sebuah pagoda besar muncul di kehampaan. Itu adalah pagoda reinkarnasi. Dan itu adalah pagoda reinkarnasi yang sesungguhnya. Kekuatan yang muncul di pagoda reinkarnasi seharusnya bukan miliknya. Kekuatan macam apa itu? Apa yang ada di pagoda reinkarnasi? Pria parubaya itu sangat bingung. Sambil berbicara, pria itu mengaktifkan kekuatannya dan memasukkannya ke dalam pagoda reinkarnasi. Berdengung. Pagoda reinkarnasi bergetar hebat, dan kekuatan yang mengerikan langsung meledak, dan cahaya terang menyelimuti ruang itu. Setelah sekian tahun, kau masih juga tidak mau tunduk padaku. Tuanmu tidak ada harapan, kata pria parubaya itu dengan ringan. Kamu tidak layak, suara dingin datang dari pagoda reinkarnasi. Kekuatan apa itu tadi? Tanya pria parubaya itu, wajahnya masih tenang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku telah disegel olehmu selama bertahun-tahun. Bukankah kau sudah tahu tentang pagoda reinkarnasi? Dari mana datangnya kekuatan itu? Suara dingin itu kembali terdengar dari pagoda reinkarnasi. Pagoda reinkarnasi tidak tahu apa yang dimaksud pria itu. Lagi pula, itu tidak terjadi di pagoda reinkarnasi. Pada saat yang sama, Feng Wuchen, yang telah meninggalkan cincin ilahi, buru-buru berteriak pada binatang api suan caotik, Keluarlah! Kamu mau mati! Di cincin ilahi Feng Wuchen, saat pria parubaya itu memaksakan kekuatannya ke pagoda reinkarnasi, tekanan energi yang mengerikan menyebar liar dari pagoda reinkarnasi. Ini adalah kekuatan alam pangu. Itu berasal dari alam pangu. Binatang api suan caotik memandang pagoda reinkarnasi. Ia akhirnya tahu mengapa Feng Wuchen begitu panik. Namun, tekanan energi yang mengerikan ini sama sekali tidak mempan di hadapan binatang api suan yang kacau. Bagaimana kekuatan para ahli alam pangu dapat menyebar dari pagoda raksasa ini? Binatang api suan caotik merasa bingung, dan mata binatangnya yang besar menatap pagoda reinkarnasi. Ia tidak dapat menemukan jawabannya. Beraninya kau menindasku. Kau harus diberi pelajaran, kata binatang api suan caotik dengan marah. Ketika sedang kebingungan, binatang api suan caotik tiba-tiba melambaikan tangannya dan dengan paksa membubarkan tekanan energi yang mengerikan itu, yang kemudian menghilang tanpa jejak. Engah. Di tempat misterius alam pangu, saat binatang api suan caotik secara paksa membubarkan tekanan energi, pria parubaya itu memuntahkan seteguk darah. Apa? Wajah pria parubaya itu berubah drastis. Dia menatap pagoda reinkarnasi dan berkata dengan ngeri, bagaimana mungkin seseorang bisa menyakitiku? Beritahu saya, siapa yang ada di pagoda reinkarnasi? Tria parubaya itu bertanya dengan suara berat. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Suara dingin terdengar dari pagoda reinkarnasi, tapi sepertinya dia lebih kuat darimu. Seseorang akan membunuhmu. Huff, itu hanya kecerobohanku. Di alam semesta, tidak ada yang lebih kuat dariku. Tria parubaya itu berkata dengan dingin. Mungkin segera, pagoda reinkarnasi mencibir. Di dalam cincin ilahi, binatang api suan caotik berkata dengan ganas, cobalah untuk menekanku lagi jika kau punya nyali. Binatang api suan yang kacau. Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Berhentilah berteriak. Binatang api suan caotik berteriak dengan marah. Mendengar suara binatang api suan caotik, Feng Wuchen tak dapat menahan perasaan lega. Sepertinya aku terlalu khawatir. Binatang api mendalam yang kacau itu sangat kuat. Tentu saja, dia bisa menahannya. Feng Wuchen mengangkat bahu. Feng Wuchen ditekan saat itu, dan kultifasinya sangat lemah. Tetapi dia masih bertahan, apalagi binatang api suan caotik. 3.275. Binatang api suan caotik, apakah fluktuasi energinya menghilang? Mengetahui bahwa dia terlalu banyak berpikir, Feng Wuchen mengirimkan suaranya untuk bertanya. Menghadapi fluktuasi energi yang mengerikan, Feng Wuchen benar-benar takut. Itu menghilang. Binatang api suan caotik itu menjawab, namun hatinya bertanya-tanya, bagaimana bocah ini tahu tentang energi yang kuat itu? Fiuh, untungnya aku berlari cepat, kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Fluktuasi energi ini terlalu mengerikan. Feng Wuchen menghela napas lega. Mengingat kejadian itu, Feng Wuchen masih ketakutan. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di cincin ilahi lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya. Apakah aku terlihat tidak baik-baik saja? Tidak heran kau berlari begitu cepat, energi ini memang kuat. Binatang api mendalam yang kacau itu menatap Feng Wuchen dan berkata. Menunjuk ke arah pagoda reinkarnasi, binatang api suan caotik bertanya, Energi ini berasal dari alam pangu, lebih kuat dari kaisar agung sepuluh penjuru, tetapi mengapa muncul dari pagoda raksasa ini? Bagaimana Anda tahu itu akan memicu energi ini? Sebelum bertemu denganmu, aku tertekan dan hampir mati. Feng Wuchen tersenyum tipis. Lupakan saja jika kau tidak ingin mengatakannya. Ayo, tunjukkan padaku kekuatanmu sepenuhnya. Binatang api suan caotik berkata dengan tidak senang. Kemudian, ia mengaktifkan sedikit energinya dan mengendalikannya ke tingkat kaisar abadi kuno bintang lima. Lupakan saja, aku khawatir akan membuat orang itu khawatir lagi. Aku tidak ingin ketahuan olehnya, kalau tidak, semuanya akan berakhir. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata. Jangan khawatir, dia tidak akan menyadarinya. Binatang api suan caotik berkata dengan percaya diri, niat bertarungnya yang kuat telah meledak. Sepertinya ia menjadi gila karena kesepian. Tentu saja, binatang api suan caotik hanya ingin menguji Feng Wuchen. Pasti ada alasan mengapa leluhur caotik memilih Feng Wuchen. Baiklah kalau begitu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tahu bahwa binatang api mendalam yang kacau itu sangat kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Namun, kamu bisa meningkatkan kekuatanmu sedikit lagi. Meskipun aku belum mengkonsolidasikan alam kaisar abadi kuno bintang lima, aku tidak selemah itu. Feng Wuchen terus tersenyum, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Huff! Jangan remehkan kekuatanku, binatang api mistik caotik itu bicara dengan dingin dan arogan, namun ia tertegun sebelum selesai bicara. Karena pedang Feng Wuchen sudah muncul di atas kepalanya, kecepatannya begitu cepat sehingga binatang api misterius Primal Chaos diam-diam terkejut. Aku bisa membunuh lawan yang selevel dalam sekejap. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Kau memang punya kemampuan, tapi kau mungkin tidak akan mampu menembus pertahananku. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya. Kata Primal Chaos misterius Flambis dengan percaya diri dan arogan. Feng Wuchen tidak percaya pada kejahatan ini, dia tidak ragu untuk menusuknya. Pedang Dewa Naga membawa energi pedang yang sangat kejam dan kuat. Ledakan. Berdengung. Pedang yang ganas dan kejam itu menusuk ke bawah. Dengan ledakan keras, kekuatan tabrakan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Apa? Ekspresi Feng Wuchen langsung berubah drastis saat dia berkata dengan tak percaya, seranganku ternyata diblokir oleh penghalang oranya yang kuat. Benar sekali, binatang api misterius Primal Chaos menghalangi pedang Feng Wuchen yang kejam dan ganas hanya dengan penghalang aura. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen, binatang api misterius kekacauan Primal tertawa bangga, nak, jangan sombong di hadapanku. Kekuatan garis keturunan binatang api misterius Primal Chaos lebih kuat dari kekuatan garis keturunanku. Kekuatan tubuh fisiknya tak terbayangkan. Jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, mustahil untuk menghancurkan penghalang oranya. Feng Wuchen berkata dalam hatinya saat ekspresinya berubah serius. Dia telah menemui begitu banyak lawan, tetapi binatang api misterius kekacauan Primal adalah yang pertama kali membuat Feng Wuchen merasa tak berdaya. Berdengung-berdengung. Kekuatan leluhur purba dan tubuh fisik alam abadi diaktifkan sepenuhnya. Aura tirani yang tak tertandingi meledak, dan cahaya kemasan yang terang meledak. Cahaya kemasan membubung ke langit dan mengembun menjadi pusaran emas besar di kehampaan. Feng Wuchen mengeluarkan baju besi dan sarung tangannya, dan kekuatan tempurnya melonjak gila-gilaan. Inilah alam yang tak terkalahkan. Tubuh fisiknya telah mencapai alam tak terkalahkan. Tidak, masih sedikit kurang. Binatang api misterius Primal Chaos terkejut. Saat Feng Wuchen melepaskan kekuatan tiraninya, esensi pedang yang mengerikan juga menyapu dengan liar. Dalam sekejap, esensi itu telah menutupi seluruh cincin ilahi, memberi orang perasaan tak terkalahkan. Sungguh esensi pedang yang sombong. Pencapaian anak ini dalam ilmu pedang sangat tinggi dan tak terduga. Dia mungkin telah mencapai alam tertinggi. Dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa dia dapat membunuh lawan dengan level yang sama dalam sekejap. Binatang api misterius Primal Chaos berpikir dalam hatinya. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wuchen melambung ke puncak alam kaisar abadi kuno bintang tujuh. Jika dia mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya, menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang delapan tidak akan menjadi masalah. Aku tidak yakin aku bisa menghancurkan pertahananmu. Feng Wuchen berteriak sambil melesatkan pedang naga ilahi di tangannya. Sosoknya melesat ke kiri dan kanan, dan kecepatannya sangat cepat. Betapa cepatnya, dia tidak kalah dengan kaisar abadi kuno bintang delapan. Seorang kaisar abadi kuno bintang lima, tanpa mengkonsolidasikan wilayahnya, masih memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada orang kedua di seluruh dunia abadi kuno seperti dia. Binatang api misterius Primal Chaos terkejut lagi. Aduh. Dalam sekejap, Feng Wuchen muncul di punggung binatang api misterius Primal Chaos dan menebas dengan pedang yang lebih ganas dan lebih kuat. Pedang itu sangat kuat dan mendominasi. Serangan anak ini benar-benar dapat memberi orang tekanan psikologis yang kuat, menyebabkan mereka merasa takut. Dia benar-benar tidak sederhana. Binatang api misterius Primal Chaos terkejut lagi. Ledakan. Berdengung. Binatang api misterius Primal Chaos tidak menghindari serangan itu, tetapi menghadapi pedang Feng Wuchen secara langsung. Dengan ledakan keras, cahaya pedang yang sombong dan mengerikan meledak dan menembus penghalangki, dan pedang itu mendarat di punggung binatang api misterius Primal Chaos. Itu benar-benar berhasil. Kekuatan pedang ini telah mencapai alam kaisar abadi kuno bintang 8. Binatang api misterius Primal Chaos terkejut. Akan tetapi, sebelum Feng Wuchen sempat bersuka cita, punggung binatang api misterius Primal Chaos telah menghalangi pedangnya. Betapa mengerikannya tubuh fisik ini. Aku bahkan tidak bisa menusuknya dengan pedangku. Feng Wuchen sangat terkejut. Nak, kamu harus berhati-hati. Binatang api misterius Primal Chaos mencibir. Setelah selesai berbicara, kekuatan garis darah yang dahsyat meledak dari punggungnya, dan punggungnya menyala-nyala dengan api. Oh tidak, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Wuss, wuss. Sejumlah besar kekuatan api yang mengerikan berubah menjadi pedang api dan melesat ke langit dari punggungnya. Kecepatannya sangat mengerikan, dan Feng Wuchen tidak punya waktu untuk menggunakan teknik gerakannya untuk menghindarinya. Pedang itu dengan paksa menekan serangan Feng Wuchen. Ding, ding, ding. Feng Wuchen mengayunkan pedang dewa naga untuk menangkis pedang api. Setiap kali dia menangkis pedang api, dia didorong mundur oleh kekuatan yang luar biasa, dan tangan serta kakinya bahkan tergores oleh pedang api. Kecepatan serangannya sangat cepat, memaksaku untuk menyerang. Kekuatan kaisar abadi kuno bintang delapan. Kekuatan garis keturunannya terlalu mengerikan. Feng Wuchen sangat terkejut. Jika dia tidak bertarung dengan binatang api misterius Primal Chaos, dia tidak akan mempercayainya. He he, nak, apa kabar? Apakah kau masih berpikir kau sangat kuat sekarang? Binatang api misterius Primal Chaos mencibir dengan bangga. 3276 Api binatang api suan caotik bahkan lebih mengerikan daripada nenek moyang semua api. Terlepas dari kekuatan atau fisik, aku ditekan olehnya. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatan kaisar abadi kuno bintang lima, kekuatan tempurnya cukup mengerikan. Ekspresi Feng Wuchen menjadi lebih serius. Hanya dalam beberapa menit, Feng Wuchen merasakan tekanan yang luar biasa. Feng Wuchen belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Tuan, kekuatannya terlalu dahsyat dan atribut apinya benar-benar menekanmu. Kau akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika melawannya secara langsung. Kata pedang dewa naga. Guru, gunakan mata-matahari. Kata mata dewa dengan hormat. Jangan khawatir. Bertarung dengan lawan sekuat itu dapat memperkuat ranahku saat ini. Mari kita coba teknik pedang terlebih dahulu. Kata Feng Wuchen. Mata-matahari adalah kartu truf terkuat milik Feng Wuchen. Bagaimana dia bisa menggunakannya dengan mudah? Apa? Tidak akan menyerangku. Binatang api suan caotik mencibir. Bajingan ini benar-benar sombong. Guru, beri dia pelajaran. Si armor ilahi menggertakan giginya dan ingin menghajar binatang api suan caotik itu. Teknik seribu ilusi. Feng Wuchen menggunakan pikirannya dan menunjukkan teknik gerakan yang kuat. Dengan pedang dewa naga di tangannya, dia menginjak kekosongan dan melesat keluar. Sosoknya menghilang tanpa jejak dan semua auranya menghilang. Auranya telah menghilang sepenuhnya. Sungguh teknik gerakan yang hebat. Binatang api suan caotik berpikir. Namun, dia tidak khawatir dan berkata sambil tersenyum, Wah, kecepatan itu penting. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa kuat teknik gerakanmu, itu tidak berguna. Kau benar. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa kuat teknik gerakanku, itu tidak berguna. Tapi bagaimana jika itu adalah kekuatan yang meledak-ledak? Kata Feng Wuchen. Kekuatan ledakan, tatapan mata binatang api suan caotik berubah serius. Kekuatan Feng Wuchen memang tidak lemah. Dia hanya menggunakan kekuatan kaisar abadi kuno bintang 5. Binatang api suan caotik tidak berani meremehkannya. Terlebih lagi, Feng Wuchen mengembangkan teknik pangu terkuat sejak pangu menciptakan dunia. Suara mendesing. Teknik pedang kebanggaan yang kacau. Pemusnahan kekacauan primal. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul di bawah dagu binatang api misterius yang kacau. Dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang sangat mendominasi meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan cahaya pedang itu langsung meningkat beberapa kali lipat. Feng Wuchen mengincar bagian terlemah dari binatang api misterius primal chaos. Paling tidak, pertahanannya tidak sekuat bagian lainnya. Feng Wuchen tertawa puas, binatang api misterius kekacauan primal. Kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi apakah kau memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan kekuatan yang telah aku lepaskan dalam sekejap? Inilah kelebihan kecepatan. Kecepatan dapat membuat lawan tidak berdaya untuk melakukan serangan balik. Begitu menghilang, ia siap menyerang. Saat menyerang, ia dapat melepaskan jurus pedang terkuat dalam sekejap dan memberikan pukulan berat kepada lawan. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Binatang api misterius yang kacau itu terkejut. Gemuruh. Berdengung. Kekuatan cahaya pedang yang sombong dan tirani menghantam dagu besar binatang api misterius yang kacau, dan ledakan yang memekatkan telinga bergema di cincin ilahi. Akan tetapi, sebelum Feng Wuchen sempat bersuka cita, pemandangan berikutnya membuat wajahnya menegang. Apa? Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan dan matanya membelalak lebar. Ledakan. Pada saat ini, cakar besar binatang api misterius yang kacau itu menyapu. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen terlempar seperti bola meriam. Kekuatan yang dahsyat dan menusuk itu membuat Feng Wuchen merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Sungguh kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Kekuatan garis darahku benar-benar telah ditekan. Feng Wuchen sangat terkejut. Kekuatan garis darah tidak mampu melawan binatang api misterius yang kacau, yang menyebabkan kekuatan tubuhnya sangat berkurang. Kekuatan dahsyat dan mengerikan itu telah melukai Feng Wuchen, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jurus Pedang Kaisar Jiwa Pedang sangat kuat dan mengerikan. Pedang itu langsung mengenai dagu binatang api misterius yang kacau, tetapi tidak melukainya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Aku sama sekali tidak bisa menyakitinya. Feng Wuchen menatap binatang api misterius yang kacau itu dengan tidak percaya. Kekuatan serangan pedang itu adalah sesuatu yang bahkan seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 8 tidak dapat hentikan, namun binatang api misterius caotik tidak terluka sama sekali. Hem. Binatang api misterius yang kacau itu tertawa bangga dan berkata, Wah, daya ledaknya memang dahsyat. Ditambah dengan kecepatannya yang luar biasa, ia dapat mengejutkan musuh dan menyebabkan kerusakan besar pada musuh. Namun, dalam menghadapi pertahanan mutlak, hal itu tidak ada gunanya. Pertahanan mutlak, Feng Wuchen tercengang. Dengan pulihnya tubuh alam abadi, Feng Wuchen telah pulih dan rasa sakit yang hebat juga telah hilang. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen, binatang api misterius yang kacau itu tertawa bangga dan berkata, Benar sekali, pertahanan mutlak. Ini adalah alamku yang kuat. Dimanapun kau menyerangku, pertahanan mutlak itu akan menghalanginya. Alam, wajah Feng Wuchen tiba-tiba menjadi gelap dan sudut mulutnya berkedut. Dia berteriak dengan marah, Apakah kamu tidak curang? Ini adalah domain yang sudah ada saat aku lahir. Selain itu, domain itu akan muncul dengan sendirinya. Aku tidak curang. Kecuali jika kau memiliki kekuatan yang melampaui kekuatanku, kau tidak akan dapat menghancurkan domain pertahanan absolutku. Binatang api misterius yang kacau itu tertawa bangga. Jangan berkelahi lagi, Feng Wuchen menatap tajam ke arah binatang api misterius yang kacau itu. Dengan pertahanan mutlak yang mengerikan seperti itu, belum lagi Feng Wuchen, bahkan seorang ahli alam dewa kuno pun tidak dapat menghancurkannya. Apa gunanya bertarung? Wah, aku bisa mengendalikan pertahanan absolut. Seranganmu terlalu tiba-tiba dan aku tidak sempat menghindarinya. Karena itu, pertahanan absolut muncul dengan sendirinya, kata binatang api misterius yang kacau dengan cepat. Melihat ekspresi bangga dari binatang api misterius yang kacau, Feng Wuchen merasa gram. Ao Jian Suan Hun. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dingin. Dia menggunakan teknik gerakannya dan muncul di belakang binatang api suan yang kacau dalam sekejap. Dia mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Cahaya pedang yang sombong dan menakutkan melesat keluar dengan ganas. Apa? Binatang api misterius yang kacau itu terkejut. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Sebelum binatang api misterius yang kacau itu bisa bereaksi, cahaya pedang yang kuat itu sudah mengenai pantat binatang api misterius yang kacau itu. Kekuatan cahaya pedang yang kuat itu membuat binatang api misterius yang kacau itu terpental. Memang, tidak ada pembelaan mutlak. Feng Wuchen menyeringai. Anak nakal. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Binatang api misterius yang kacau itu terkejut dan memarahi. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Aku hanya ingin menguji apakah kamu berbohong. Sekarang, tampaknya kamu memang bisa mengendalikan pertahanan absolut. Tanpa pertahanan mutlak, kamu harus berhati-hati. Feng Wuchen menyeringai dingin dan sosoknya menghilang lagi. Binatang api misterius yang kacau itu berteriak dengan marah, Bocah, apakah kau pikir aku takut padamu? Suis-suis-suis. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Tepat saat raungan marah binatang api suan caotik terdengar, Beberapa ratus pedang energi tirani muncul entah dari mana di belakangnya. Mereka dengan keras membombardir tubuhnya yang besar. Manifestasi esensi pedang. Binatang api misterius yang kacau terkejut dan berkata, Kamu benar-benar telah memahami alam tertinggi prinsip pedang. 3277 Sayangnya, kekuatanmu masih terlalu lemah. Kau hanya bisa menggaruk gatalku. Binatang api suan caotik tertawa bangga. Sebagai binatang terkuat yang lahir di awal kekacauan, Kultifasinya sangat mengerikan. Meskipun tubuh fisiknya tidak sekuat Feng Wuchen, Tubuh fisiknya begitu kuat sehingga kekuatan Feng Wuchen hampir tidak dapat melukainya. Perbedaan tingkat kultifasi mereka terlalu besar. Bahkan jika binatang api suan caotik hanya menggunakan kekuatan kaisar abadi kuno bintang 5, Tingkat kultifasinya tidak akan berubah. Tubuh fisik binatang api suan caotik memang mengerikan. Bahkan serangan niat pedang tidak dapat melukainya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Melihat binatang api suan caotik tidak terluka, Feng Wuchen diam-diam terkejut. Serangan niat pedang itu tidak berguna. Guru, tingkat kultifasinya terlalu tinggi. Kekuatan guru tidak dapat melukainya. Bahkan jika Anda menggunakan teknik pedang, Anda tidak dapat melukainya. Suara penuh hormat terdengar dari mata dewa. Tuan, matanya adalah kunci kemenangan. Sebuah suara datang dari sarung tangan dewa naga. Itu benar. Gerakan tubuh master sangat kuat. Jika Anda tidak bisa melawannya secara langsung, Anda hanya bisa mengandalkan kecepatan. Suara hormat datang dari penguasa cincin tahun. Wah, teknik pedangmu sangat kuat. Bahkan di dunia pangu, itu adalah eksistensi teratas. Sayangnya, teknik pedang yang kau kendalikan terlalu lemah. Bahkan jika kau telah memahami manifestasi niat pedang, sedikit kekuatan ini tidak dapat melukaiku. Kekuatan manifestasi niat pedang tergantung pada seberapa banyak kekuatan yang dapat kau lepaskan. Kata binatang api suan caotik. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan meletus. Dentuman. Berdengung-berdengung. Binatang api suan caotik itu dengan liar menyerbu ke arah Feng Wuchen. Auranya melonjak. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang ruang cincin ilahi. Kecepatannya sangat mengejutkan saat berubah menjadi cahaya merah menyala. Cepat sekali. Feng Wuchen terkejut. Dia belum pernah melihat binatang besar dengan kecepatan yang begitu mengerikan. Kecepatan binatang api suan caotik tidak jauh lebih lambat dari Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak banyak berpikir. Dia memegang pedang dewa naga dan tiba-tiba melesat keluar. Tubuhnya berubah menjadi pita emas, berkedip ke kiri dan ke kanan, terus-menerus mengubah posisinya. Suosh suosh suosh. Ding ding ding. Feng Wuchen mengitari binatang api primal keos suan yang besar dan melancarkan serangan yang dahsyat. Kecepatannya begitu cepat sehingga sinar cahaya kemasan menyambar ke segala arah di sekitar binatang api primal keos suan. Namun, binatang api mistis kekacauan primal tidak terluka sedikitpun. Bahkan ilmu pedang pun tidak dapat melukainya, apalagi jurus pedang sederhana. Nak, meskipun kecepatanmu tinggi, kekuatanmu tidak akan bisa melukaiku, binatang api misterius yang kacau itu mencibir. Matanya bergerak cepat seolah-olah berusaha menangkap sosok Feng Wuchen. Kena dia, binatang api misterius yang kacau itu tiba-tiba mencibir. Cakar apinya yang besar tiba-tiba melesat keluar. Serangannya ganas dan ganas, seolah-olah tak terkalahkan. Apa, bisakah benda itu memprediksi posisiku sebelumnya? Merasakan cakar api besar milik binatang api misterius kekacauan, Feng Wuchen sangat khawatir. Pedang penghancur jiwa yang menyedihkan. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang kuat dan mengerikan meledak. Gemuruh. Berdengung. Engah. Cahaya pedang yang mendominasi itu langsung bertabrakan dengan cakar api binatang api misterius primal chaos dan meledak. Riak energi yang merusak menyapu dengan ganas dan ruang cincin ilahi berguncang. Pada saat yang sama, Feng Wuchen memuntahkan darah dan terbang mundur. Tabrakan langsung yang dahsyat itu telah menyebabkan Feng Wuchen terluka parah. Namun, Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali karena tubuh alam abadinya pulih dengan cepat. Tubuh besar binatang api misterius kekacauan primal juga diledakkan oleh Feng Wuchen, tetapi tidak terluka sama sekali. Nak, ini belum berakhir. Binatang api misterius primal chaos mencibir. Seketika, ia membuka mulutnya dan menyemburkan energi api yang mengerikan. Ia melesat ke arah Feng Wuchen dengan ganas. Energi api itu sangat kuat. Itu adalah nenek moyang dari semua api. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Tuan, berhati-hatilah. Long Senjian menyampaikan suaranya. Oh tidak. Feng Wuchen yang terpental, merasakan kekuatan mengerikan melesat ke arahnya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dalam keadaan seperti itu, Feng Wuchen tidak dapat menghindarinya. Mata-matahari. Dalam keadaan darurat, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dan mengaktifkan mata-matahari. Dia dengan gila mengaktifkan leluhur purba dan menuangkannya ke dalam pedang dewa naga. Aura yang luas dan sombong membumbung tinggi ke langit. Kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak pesat. Niat pedang yang sombong dan mengerikan melambung hingga ke titik tertinggi, puncak niat pedang. Sungguh pedang niat yang luar biasa. Pedang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya meningkat tiga kali lipat dalam sekejap. Anak ini benar-benar memiliki senjata ajaib yang sangat kuat. Kata binatang api misterius primal chaos dengan heran. Pedang sombong mengeksekusi Tuhan. Feng Wuchen segera berteriak. Dia memegang pedang dewa naga dengan kedua tangan dan menebas energi api dari atas ke bawah. Ledakan. Berdengung. Pedang dewa naga menebas energi api besar itu dari jarak nol. Dengan ledakan keras, kekuatan tabrakan itu menyapu tanpa ampun. Seni pedang dan niat pedang menyerang pada saat yang bersamaan. Sungguh kekuatan serangan yang luar biasa. Dalam kondisi terluka parah, dia benar-benar dapat memblokir seranganku. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Binatang api misterius primal chaos diam-diam terkejut. Ha! Feng Wuchen tiba-tiba meraung dan mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan. Dia langsung menebas kekuatan cahaya pedang yang dahsyat dan kemudian dengan paksa membelah energi api menjadi dua bagian. Bagaimana ini mungkin? Senjata ajaib apa yang digunakan anak ini? Kekuatannya sebenarnya dapat meningkat lagi. Ini sudah mencapai empat kali lipat. Dan kekuatan seni pedang juga meningkat beberapa kali lipat. Anak ini manusia, binatang api misterius primal chaos terkejut lagi dan tidak dapat mempercayainya. Suara mendesing. Cahaya pedang yang sangat kuat, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, melesat menuju binatang api misterius primal chaos. Serangannya sangat dahsyat dan membuat orang merasa bahwa serangannya tak tertandingi. Haruskah aku menghindar? Melihat kekuatan cahaya pedang yang sangat kuat melesat ke arahnya, binatang api misterius primal chaos berada dalam dilema. Jika ia menghindar, bukankah itu akan menjadi lelucon bagi Feng Wu Chen? Tetapi jika dia tidak menghindar, bahkan jika kekuatan cahaya pedang tidak dapat melukainya, akibatnya akan sangat menyedihkan. Berdengung. Binatang api misterius primal chaos mengerahkan kekuatannya dan segera membuka mulutnya. Energi api yang lebih mengerikan pun meledak. Gemuruh. Berdengung. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dalam sekejap mata dan ledakannya memekatkan telinga. Energi api itu tidak sebanding dengan cahaya pedang Feng Wu Chen dan binatang api misterius primal chaos sekali lagi terlempar. Pedang bocah busuk ini, bahkan kaisar abadi kuno bintang sembilan tidak dapat menangkisnya. Binatang api misterius primal chaos berkata dengan kaget. Ia benar-benar tidak tahu apakah ia tidak bertarung, tetapi ia sangat ketakutan. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya, memang tidak terluka. Aku sama sekali tidak bisa menang melawannya. Kekuatan garis keturunannya dapat menekan semua kekuatan di tubuhku, termasuk leluhur primordial. Meskipun kecepatan binatang api misterius primal chaos kuat, jika ia hanya menggunakan kekuatan kaisar abadi kuno bintang 5, kecepatanku benar-benar lebih unggul. Cahaya pedang yang mengerikan itu tidak mampu melukai binatang api misterius primal chaos. Dapat dilihat betapa kuatnya dagingnya. Namun, tubuh primal chaos misterius firebis sangat besar, tidak peduli seberapa cepatnya, ia tidak lebih cepat dari Feng Wu Chen. Ini tidak diragukan lagi merupakan kunci kemenangan Feng Wu Chen. Sekaranglah saatnya, Feng Wu Chen berkata dalam hatinya dan segera melesat maju dengan pedang dewa naga di tangannya. 3278 Wuih! Feng Wu Chen melesat maju dengan pedang dewa naga di tangannya dan langsung berubah menjadi kilat emas. Auranya yang mendominasi mengunci binatang api suan yang kacau. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen membentuk segel misterius dengan satu tangan. Merasakan Feng Wu Chen mendekat, binatang api suan caotik berpikir, dia tahu bahwa dia tidak dapat menyakitiku, tetapi dia masih bersih keras menyerang. Pasti ada konspirasi. Melihat ke kiri dan kanan, binatang api suan yang kacau itu berpikir, tidak ada klon yang menyergap, dan tidak ada bahaya di sekitar. Apakah itu hanya serangan sederhana? Apa yang sedang coba dilakukan anak ini? Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkanku, kan? Memikirkan hal ini, binatang api suan caotik dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan segera melesat keluar tanpa takut pada Feng Wu Chen. Melihat caotik suan firebis memilih untuk menang, bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk senyuman. Niat pedang yang sombong meledak. Di bawah kendali Feng Wu Chen, puluhan ribu pedang energi berkabut mengembun di kehampaan, dan jumlahnya masih terus bertambah. Ini adalah pedang energi yang terkondensasi dari niat pedang. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Binatang api suan caotik itu tertegun, dan tubuhnya yang besar juga berhenti. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Berdengung, berdengung. Feng Wu Chen tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Di atas kehampaan, puluhan ribu pedang energi emas ditembakkan pada saat yang sama. Serangan itu sangat kuat dan mengejutkan, dan seluruh ruang cincin ilahi bergetar hebat. Hujan pedang memenuhi langit. Pemandangan itu spektakuler dan menakjubkan, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Binatang api suan caotik, meskipun puluhan ribu pedang energi ini tidak dapat melukaimu, setidaknya mereka dapat membuatmu menderita sakit fisik, bukan? Feng Wu Chen menyeringai dan melirik binatang api suan caotik dengan bangga. Rasa sakit fisik, binatang api suan caotik berkata dengan nada meremehkan, Nak, jangan remehkan kekuatanku. Perlindungan kacau. Binatang api suan kacau berteriak dan membentuk perisai energi besar. Akhirnya tiba, aku sudah menunggu kesempatan ini. Feng Wu Chen sangat gembira, dan sosoknya langsung menghilang. Pada saat ini, puluhan ribu pedang energi emas yang mengerikan menukik turun dari kehampaan, seolah-olah tidak ada, dan langsung menembus binatang api suan caotik. Apa, apa yang terjadi? Binatang api primal keos suan tercengang. Serangan hujan seratus ribu pedang benar-benar menembus tubuhnya, dan dia tidak merasakan apapun. Seratus ribu pedang menghujani dan segera menghilang. Di mana Feng Wu Chen, binatang api misterius primal keos tiba-tiba terbangun, menyadari bahwa ia telah ditipu. Aku di sini. Suara Feng Wu Chen tiba-tiba muncul. Apa, primal keos suan firebeast sangat terguncang. Sebuah pedang dengan cepat membesar di mata besar primal keos suan firebeast. Itu adalah pedang dewa naga. Pada saat ini, Feng Wu Chen muncul di depan mata besar binatang api misterius primal keos, dan mengarahkan pedang dewa naga ke mata binatang api misterius primal keos. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar bisa memasuki energi pelindung primal keos milikku. Binatang api mistis primal keos membelalakan matanya karena terkejut dan tak percaya. Binatang api misterius keos, kau kalah. Feng Wu Chen tertawa puas. Bagaimana kamu melakukannya? Serangan apa yang baru saja terjadi? Binatang api misterius primal keos bertanya dengan kaget. Sampai sekarang, ia masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Feng Wu Chen menarik pedang dewa naga dan berkata sambil tersenyum tipis, sangat mudah. Aku hanya mengalihkan perhatianmu dan menggunakan kecepatanku yang luar biasa untuk menyerang titik vitalmu yang paling mematikan. Omong kosong. Teriak binatang api misterius primal keos dengan marah. Feng Wu Chen mengangkat bahunya, menunjuk kekehampaan dan tertawa. Pedang energi yang terbentuk dari niat pedang tadi adalah ilusi yang dibentuk oleh susunan ilusi. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatianmu dan memaksamu untuk bertahan pada saat yang sama. Dengan cara ini, aku akan memiliki kesempatan. Susunan ilusi. Pada saat itu, binatang api misterius kekacauan primal terkejut, dan adegan Feng Wu Chen membentuk segel dengan satu tangan segera muncul dalam pikirannya. Benar sekali, itu adalah susunan ilusi yang tidak memiliki aura. Feng Wu Chen tertawa puas, lalu melambaikan tangannya. Di atas kehampaan, sebuah susunan emas besar muncul. Feng Wu Chen melambaikan tangannya lagi, dan susunan itu lenyap begitu saja. Apakah kamu sudah yakin sekarang? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Huff, bocah, kau hebat sekali. Binatang api misterius primal keos tidak bertindak tanpa malu-malu. Terima kasih atas bantuanmu. Setelah pertempuran ini, wilayahku menjadi jauh lebih stabil. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, lalu dengan sebuah pikiran, dia menghilang. Setelah Feng Wu Chen menghilang, binatang api misterius primal keos bergumam. Bocah ini sama sekali tidak menemukan kekuatan misterius di alam caotik, dan tidak tahu tentang keberadaan domain primal keos. Dalam pertempuran tadi, dia tidak menggunakan domain primal keos, dan mata darah primal keos telah terbuka. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui tentang kekuatan itu. Yang tidak diketahui binatang api misterius kekacauan primal adalah bahwa Feng Wu Chen sama sekali tidak dapat melihat apapun di alam kekacauan. Setiap kali Feng Wu Chen memeriksa, semuanya menjadi kabur. Hingga saat ini, dia masih belum dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bocah ini sangat kuat. Siapapun yang meremehkannya pasti akan menderita kerugian besar. Bahkan saat menghadapiku, dia masih bisa begitu percaya diri. Mungkin leluhur primal keos tidak salah menilai dia. Pikir binatang api misterius primal keos. Setelah pertarungan tadi, binatang api misterius primal keos benar-benar menyadari betapa kuatnya Feng Wu Chen. Melihat kembali ke menara reinkarnasi, binatang api misterius primal keos berkata, menara raksasa ini memiliki aura jiwa. Ini seharusnya jiwanya, dan ia dalam keadaan koma. Tubuh asli menara raksasa itu seharusnya berada di alam pangu. Tetapi mengapa jiwa ada di dalam cincin interspatial bocah ini? Kekuatan tadi? Mungkinkah itu kekuatan pemilik menara raksasa? Tidak. Jika itu adalah kekuatan pemilik menara raksasa, aku sudah melukainya. Jika dia adalah pemilik menara raksasa, jiwa menara raksasa itu seharusnya terluka. Binatang api misterius primal keos menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Leluhur primal keos hanya memintaku untuk mengambil tindakan saat diperlukan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Selama kekuatan ini tidak melukai bocah nakal itu, aku tidak akan peduli. Dengan itu, binatang api misterius primal keos menghilang. Istana Kaisar Surgawi Di aula utama, Feng Wuchen muncul begitu saja. Dia telah menyendiri selama lebih dari sebulan, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan dunia luar. Salam, tuanku yang terhormat. Suara hormat Ki Yutian terdengar saat dia muncul. Alam abadi kuno bintang sembilan. Lumayan, akhirnya kamu berhasil menembusnya. Feng Wuchen menatap Ki Yutian dan tersenyum puas. Setelah merasakan sedikit, Feng Wuchen tersenyum lagi, kultivasi keempat patriark juga meningkat pesat. Yang mulia, saya telah menguasai kekuatan garis keturunan yang lebih kuat, jadi saya memiliki kesempatan untuk menerobos. Ki Yutian berkata dengan hormat. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana keadaan dunia abadi kuno. Apakah ada pergerakan dari kekuatan kuno? Tidak ada pergerakan, tetapi Istana Gu mengirim orang untuk mengawasi restoran Feng secara diam-diam. Mereka seharusnya mengawasi jiwa naga. Ki Yutian berkata dengan hormat. Jika Istana Kaisar Gu berani mengirim orang untuk mengawasi, itu berarti kekuatan kuno di balik Istana Kaisar Gu telah bangkit. Feng Wuchen tersenyum tipis. Yang mulia menebak dengan benar. Yan Hu merasakan kekuatan kuno yang kuat dari Allah penguasa Gu, dan bukan kekuatan si Suan Ming. Ki Yutian menjawab dengan hormat. Jiwa naga sekarang menghadapi tiga kekuatan kuno. Apakah kamu merasakan tekanan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Jika hanya ada satu kekuatan kuno, tidak akan ada tekanan. Namun, jika ada tiga kekuatan kuno yang bergabung, saya tidak yakin. Jawab Ki Yutian. Tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan. Tiga kekuatan kuno memang tidak bisa diremehkan. Ada terlalu banyak variabel, dan tidak ada yang berani mengatakan apa yang akan terjadi. Kekuatan kuno berakar kuat di dunia abadi kuno. Tidak seorang pun tahu kartu truf apa yang mereka miliki, jadi kita harus berhati-hati. Feng Wuchen tersenyum tipis, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Saya mengerti. Ki Yutian berkata dengan hormat. Feng Wuchen berjalan keluar dari aula dan bertanya, bagaimana kabar Jiwa Naga? Tuanku, kekuatan Jiwa Naga telah tumbuh pesat dalam sebulan terakhir. Sekarang ada lebih dari tiga ratus supremasi abadi kuno, lebih dari seribu supremasi kaisar abadi kuno, dan lebih dari tiga puluh ribu supremasi Jiwa Naga. Ki Yutian menjawab dengan hormat saat dia berjalan keluar dari aula. Salam, Tuanku. Saat Feng Wuchen berjalan keluar aula, banyak supremasi Jiwa Naga yang kuat segera muncul dan berlutut dengan hormat. Bangkit, Feng Wuchen tersenyum tipis. Kultifasimu telah meningkat pesat. Tak lama lagi, kultifasimu akan meningkat lebih banyak lagi. Perkataan Feng Wuchen membuat para dewa supremasi kuno ini sangat bersemangat dan darah mereka mendidih. Tuanku, apakah Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang alkemis kaisar abadi kuno? Ki Yutian bertanya dengan kaget. Seharusnya segera. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Supremasi abadi kuno, mutiara ilahi yang menentang surga membutuhkan sejumlah besar harta karun. Mintalah iblis surga untuk menyiapkan lebih banyak harta karun. Baik, Tuanku. Ki Yutian berkata dengan hormat, dia sangat gembira. Begitu supremasi abadi kuno yang menentang surga mutiara ilahi muncul, itu berarti kekuatan Jiwa Naga akan meningkat pesat. Pada saat itu, ia pasti akan melampaui kekuatan kuno. Bagaimana dengan kultifasi yang lain? Feng Wuchen bertanya dan memberi isyarat kepada Dragon Soul Supremacy untuk pergi. Yan Hu dan yang lainnya telah menjadi dewa abadi kuno bintang delapan. Leng Ren dan Jing Lin juga telah berhasil menembusnya. Jiwa Naga juga telah merekrut tiga dewa abadi kuno bintang delapan. Jiwa Naga saat ini jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Ki Yutian menjawab dengan hormat. Oh, tiga dewa abadi kuno bintang delapan. Feng Wuchen menatap Ki Yutian dengan kaget. Dia penasaran siapa mereka. Ki Yutian berkata dengan hormat, kalian bertiga adalah penggarap keliling yang direkomendasikan oleh kakekku. Aku pernah melihat kalian sekali di alam fantasi bayangan surgawi. Sekarang, kalian sedang berkultifasi di istana surgawi berdaulat. Sepertinya dia adalah teman ketua klan Ki Yuniu. Feng Wuchen mengangguk. Kita bukan teman. Kita lawan. Ki Yutian berkata dengan hormat, ketiganya dikenal sebagai tiga jiwa dewa kuno di dunia dewa kuno. Mereka sangat kuat dan semua kekuatan utama waspada terhadap mereka. Mereka telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan baru-baru ini keluar untuk melawan kakek. Tiga jiwa abadi kuno. Begitu ya. Feng Wuchen mengangguk. Berdengung. Namun, seluruh ruang alam abadi kuno mulai berguncang hebat secara tiba-tiba. Retakan itu runtuh seketika, membentuk pusaran besar yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Banyak kultifator ketakutan. Dalam sekejap, istana-istana dan gunung-gunung abadi yang tak terhitung jumlahnya runtuh di tiga wilayah utama dunia abadi kuno. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Apa yang terjadi? Feng Wuchen mengerutkan kening saat tubuhnya bergetar hebat. Apakah para ahli sedang bertengkar? Mengapa aku tidak bisa merasakan aura mereka? Qiyu Tian mengerutkan kening. Suara mendesing. Yan Hu dan penguasa jiwa naga kuat lainnya muncul satu demi satu. Ekspresi mereka serius. Salam, yang mulia. Yan Hu dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki. Seluruh dunia abadi kuno berguncang. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh sambil memberi isyarat kepada Yan Hu dan yang lainnya untuk bangkit. Pada saat yang sama, istana abadi kuno, Aula Suprema Sigu, istana abadi dunia bawah hantu, pavilion bulan surgawi, kuil surga abis, kuil raksasa, dan tiga kekuatan kuno utama lainnya juga tercengang. Apa yang terjadi? Dunia abadi kuno berguncang. Yang mulia abadi kuno Yan Chen bingung karena dia tidak bisa merasakan energi apapun. Hal seperti ini belum pernah terjadi di dunia abadi kuno. Aneh sekali. Aku khawatir sesuatu yang besar sedang terjadi di dunia abadi kuno, kata tetua agung He Qing dengan sungguh-sungguh saat perasaan gelisah yang kuat muncul di hatinya. Di Aula Suprema Sigu, Si Suan Ming menatap kehampaan dan berkata dengan bingung, aku tidak bisa merasakan energi apapun dari para ahli. Apa alasan dunia abadi kuno berguncang? Hallmaster, Eternal Monarch juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Si Muying muncul dan menggelengkan kepalanya. Raja abadi juga tidak tahu. Ekspresi Si Suan Ming menjadi lebih serius karena dia merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Semua kekuatan utama terkejut dan bingung. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi dan tidak seorang pun dapat merasakan energi apapun. Tidak ada pula ahli yang bertarung di dunia abadi kuno. Apa yang sedang terjadi? Banyak sekali ahli yang tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras mereka merenungkannya. Setelah beberapa saat, getaran hebat itu menghilang. Semuanya kembali normal. Hal ini membuat para kultifator dunia abadi kuno semakin bingung. Hal aneh seperti itu belum pernah terjadi di dunia abadi kuno. Di Istana Abadi Berdaulat, Kekuatan Ilahi Abadi Feng Wuchen telah menyelidiki dunia abadi kuno namun tidak menemukan apapun. Aku tidak menemukan apapun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada ahli yang bertarung. Mengapa dunia abadi kuno berguncang? Yan Hu bingung. Tuanku, Anda juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tanya Gui Su. Apakah menurutmu aku maha kuasa? Feng Wuchen memutar matanya. Gui Su tersenyum canggung. Tuanku, semua kekuatan kuno berada di ruang yang terpisah. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan mereka? Tanya Kiyu Tian dengan bingung. Mustahil. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, keberadaan ruang independen juga ada di dunia abadi kuno. Mampu mengguncang seluruh dunia abadi kuno dan tidak merasakan energi apapun berarti energi ini tidak ada di dunia abadi kuno. Dunia abadi kuno tidak ada. Kiyu Tian dan yang lainnya terkejut. Feng Wuchen menebak, ini pasti ledakan energi dari luar dunia abadi kuno yang menyebabkan dampak besar pada dunia abadi kuno. Itulah sebabnya ia berguncang hebat dan tidak merasakan energi apapun. Utusan. Pada titik ini, Feng Wuchen memanggil utusan. Suara mendesing. Utusan Ordo Langit dan Bumi muncul dalam sekejap dan berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Salam, Tuanku. Utusan Ordo Langit dan Bumi. Melihat utusan itu, Yan Hu dan yang lainnya terkejut. Dan dia benar-benar memanggil Feng Wuchen, Tuan. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Mungkinkah dia dari dunia pangu? Tidak heran Feng Wuchen sama sekali tidak takut pada kekuatan kuno dan memiliki begitu banyak taktik pangu yang menakutkan dan energi misterius. Apa yang terjadi di dunia pangu? Gemetar di dunia abadi kuno seharusnya berasal dari dunia pangu, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Utusan itu melaporkan dengan hormat, tebakan Tuanku benar. Itu memang berasal dari dunia pangu. Energi ini meletus dari 33 tingkat surga di dunia pangu. Pakar terkuat di dunia pangu, tetapi tidak seorang pun di dunia pangu tahu apa yang terjadi. Pakar itu sangat marah. Pakar terkuat di dunia pangu. Qiyu Tian dan yang lainnya sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Itu dia, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Orang pertama yang terlintas di benaknya adalah ahli yang menekan pemilik menara reinkarnasi. Mungkinkah sekarang Feng Wuchen menebak secara diam-diam, binatang apisuan caotik tidak terluka saat menghadapi energi itu. Mungkinkah perlawanannya membuat ahli itu marah? 3280 Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin ia merasa hal itu mungkin. Sebagai ahli tertinggi di alam pangu, bagaimana mungkin dia begitu mudah marah jika tidak ada kekuatan dahsyat yang mampu melawannya? Apakah binatang api keosuan begitu kuat? Feng Wuchen bingung. Kultivasi keosuan fire beast terlalu mengerikan. Feng Wuchen tidak tahu di alam mana dia berada. Tuan utusan, ahli tertinggi alam pangu sedang marah. Apakah dia akan menghancurkan dunia abadi kuno? Aozhu bertanya dengan takut. Tidak, sang utusan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia marah, dia mengendalikan kekuatannya. Dia mengendalikan kekuatannya. Kiyutian dan yang lainnya terkejut lagi. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Tuan, apa lagi yang Anda inginkan? Tanya utusan itu dengan hormat. Tidak ada yang lain. Kau bisa kembali dulu, kata Feng Wuchen enteng. Itu hanya alarm palsu. Baiklah, saya permisi dulu. Utusan itu membungkuk hormat dan bersiap untuk pergi. Aduh. Namun pada saat itu, seseorang tiba-tiba muncul. Tuan pengendali, sang utusan terkejut. Orang yang datang adalah Master Aula Alam Pangu, pengendali tatanan langit dan bumi. Identitasnya mengerikan. Tuan pengendali, Kiyutian dan yang lainnya tercengang lagi. Bola mata mereka hampir jatuh. Namun, adegan berikutnya lebih mengejutkan mereka. Mereka merasa jantung mereka berhenti berdetak. Salam, Tuan. Sang pengendali berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Ia tampak sedikit gugup. Mas, Master, tahanan Tian dan yang lainnya ketakutan mendengar cara sang pengendali memanggilnya sebagai Master. Apakah identitas Feng Wuchen begitu mengerikan? Sang pengendali sebenarnya memanggil Feng Wuchen, Tuan. Apa identitas Feng Wuchen? Feng Wuchen menatap sang pengendali dan melihat kepanikan di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya masalah di Alam Pangu tidak sesederhana itu. Bangun dan bicaralah. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi di Alam Pangu? Utusan itu berpikir. Dia baru berada di dunia abadi kuno untuk sementara waktu. Apa yang mungkin terjadi? Sang pengendali berkata dengan hormat, Tuan, sesuatu telah terjadi di Alam Pangu. Jiwa Iblis tertinggi sedang marah. Dia baru saja memberi perintah untuk menyegel dunia abadi kuno. Dewa kuno yang bertanggung jawab atas dunia abadi kuno telah dipenjara. Langit ke-9 telah mengirim tujuh dewa kuno dan tiga dewa kuno bergelar dari Langit ke-33. Saya tidak tahu persis apa yang ingin mereka lakukan. Mendengar ini, ekspresi Feng Wuchen menjadi sangat serius. Dia mulai khawatir. Apakah kita sudah ketahuan? Feng Wuchen berpikir dalam hati. Apa? Alam Pangu adalah alam abadi kuno milik dunia abadi kuno yang telah mengirimkan alam abadi kuno bergelar. Segel dunia abadi kuno, Qiyu Tian dan yang lainnya bingung. Bawahan ini tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika penguasa jiwa iblis memberi perintah seperti itu, bawahan ini langsung menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, bawahan ini segera melapor kepada Tuhan. Sang pengendali melanjutkan. Selama lebih dari sebulan, Feng Wuchen telah mengasingkan diri. Tidak ada hal besar yang terjadi di dunia abadi kuno. Bagaimana ini bisa ada hubungannya dengan Feng Wuchen? Sepertinya kekuatan binatang api mendalam yang kacau benar-benar membuat orang itu khawatir. Ini merepotkan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Bagaimanapun, orang di alam Pangu itu khawatir. Mereka mengirim dewa kuno dan dewa kuno bergelar ke dunia abadi kuno. Mereka pasti mengejar binatang api suan yang kacau, pikir Feng Wuchen. Guru, apakah Anda melakukan sesuatu? Utusan itu bertanya dengan lemah. Selain Feng Wuchen, dia tidak dapat memikirkan orang lain di dunia abadi kuno yang dapat membuat marah Demon Soul Supreme. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mereka tidak mengejarku. Para dewa kuno seharusnya segera tiba di sini. Kembalilah dulu untuk menghindari kecurigaan. Ya, tuan, kata sang pengendali dan utusan dengan hormat dan segera pergi. Tuanku, karena mereka tidak mengejarmu, mungkinkah itu adalah kekuatan saman kuno? Tebaki yu tian. Tidak, pasukan saman kuno tidak memenuhi syarat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku, sang pengendali baru saja mengatakan bahwa dewa kuno dari laut dalam, yang bertanggung jawab atas dunia abadi kuno, telah dipenjara. Dewa kuno suan yu pasti tahu tentang ini. Saya khawatir klan mimpi buruk akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Leng Ren berkata dengan hormat. Tuanku, Leng Ren benar. Begitu klan mimpi buruk dan pasukan saman kuno menyerang, jiwa naga kita akan berada dalam bahaya. Guisu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sangat khawatir. Ya, klan mimpi buruk adalah ancaman besar. Feng Wuchen menganggup dan ekspresinya menjadi lebih serius. Apakah Jian Chou dan Ning Tian Cheng masih bersekutu? Feng Wuchen bertanya. Tuanku, Panglima tertinggi dan wakil Panglima telah menerobos ke alam abadi emas bintang 8 dan bintang 7. Tetua Agung memberi mereka ramuan jiwa kaisar yang disempurnakan Tuanku. Mereka seharusnya menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Guisu berkata dengan hormat. Ya, Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, sampaikan perintahnya. Para ahli alam dewa kuno akan segera muncul di dunia abadi kuno. Jiwa naga harus berhati-hati dan menjauh dari mereka. Kekuatan para ahli alam dewa kuno terlalu mengerikan. Konsekuensi memprovokasi mereka adalah kematian. Baik, Tuanku, Kiyutian dan yang lainnya berkata dengan hormat. Feng Wuchen berjalan menuju formasi teleportasi dan menuju restoran Feng di kota abadi bulan surgawi. Aku belum pernah melihat Tuanku terlihat begitu serius. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Kiyutian mengerutkan kening. Saya juga belum melihatnya. Yan Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, identitas Tuanku terlalu mengerikan. Dia mungkin berasal dari dunia Pangu. Dunia Pangu sedang dilanda kekacauan besar. Kemungkinan besar itu karena Tuanku. Saya juga berpikir begitu. Tuanku tidak mengakuinya karena dia tidak ingin kita khawatir. Gui Su mengangguk. Jangan menebak-nebak. Sampaikan perintahnya. Hanya Dragon Soul Venerable yang tidak boleh aktif untuk saat ini. Dia harus berkultivasi dalam pengasingan. Kiyutian berkata dengan serius. Keseriusan masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Yan Hu, Pergilah ke kuil raksasa segera dan beritahu Komandan Ye, kata Kiyutian. Baiklah, Yan Hu segera pergi ke formasi teleportasi. Di lantai tiga restoran Feng, Feng Wuchen berjalan keluar dari formasi teleportasi. Salam, Tuanku. Kaisar Perang dan Iblis Langit muncul pada saat yang sama dan berlutut dengan satu kaki. Bangun, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Ekspresinya masih serius. Melihat Feng Wuchen sedang banyak pikiran, mereka berdua saling memandang dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, Kiyu Bufan menemukan anggur. Tuanku, saya dapat melihat bahwa Anda sedang banyak pikiran. Itu pasti karena keributan tadi. Kiyu Bufan menatap Feng Wuchen dan berkata sambil menuangkan anggur. Di satu sisi, klan mimpi buruk akan segera kembali. Di sisi lain, ada para ahli alam dewa kuno dari dunia pangu. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak khawatir? Tuanku, aku belum pernah melihatmu dengan banyak pikiran. Suara binggu terdengar. Feng Wuchen mendesah dan menggelengkan kepalanya. Sukubus ungu memberi salam pada tuanku. Sukubus ungu muncul dalam sekejap. Salam, tuanku. Wei Tian Chong dan yang lainnya juga muncul dalam sekejap. Wajah mereka pucat dan mereka jelas ketakutan oleh keributan tadi. Mereka ada di sini. Feng Wuchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kehampaan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.